Langkah pertama yang kita lakukan saat akan membersihkan karburator pada sepeda motor adalah Tutup dulu geran bensinnya, kemudian kita buka klaim pengunci karburator Setelah itu kita buka skep ataupun katup yang ada pada karburator Pastikan tidak ada saluran bensin yang mengalir Langkah selanjutnya adalah kita membuka mangkok pada karburator Honda Tipper Dengan menggunakan obeng flash Terlihat di dalam mangkok Bensin bercampur dengan gram besi dan air Karena kemarin habis dicuci dan habis kehujanan Langkah selanjutnya adalah kita membersihkan menggunakan kuas yang sudah ditediakan Langsung saja Ini untuk membersihkan sisa-sisa debu dan gasket yang menempel pada samping-samping Ini kuas yang benar Terlihat sangat kotor Langkah selanjutnya adalah kita membuka Nusil atau sebuyer Oke kita lanjut ke berikutnya Nah ini bagian selanjutnya adalah membuka Dari sebuyer Ini main jet Ini pilot jet Ini pelampung Kita menggunakan Obeng Min Untuk membukanya Terima kasih telah menonton Nah untuk membersihkannya Kita hanya perlu menggunakan Bantuan kompresor Nah ini terlihat Tidak terlihat di Ini tersumbat di dalamnya Banyak Banyak Terima kasih telah menonton Kemudian pastikan Semua lubang-lubang yang ada pada Karburator ini Tidak ada yang bersumbat Ini yang tengah Adalah lubang yang Masuk ke jalur Pilot jet Pilot jet ini Maaf Maaf mau ke main jet Main jet ini Berguna untuk Mengabutkan Bahan bakar pada saat Ada di putaran atas Kemudian yang Sebelah sini adalah lubang Untuk Yang masuk ke Bagian pilot jet Pilot jet ini digunakan Pada saat Pada saat Akselerasi atau putaran bawah Pastikan lubangnya Tidak ada yang Tersumbat Kemudian Lubang yang bagian Sini Ini Tidak kelihatan Nah ini Lubang yang bagian Sini Ini digunakan Untuk Untuk Mengompres Pakum yang ada Dalam sini Digunakan Untuk membantu Membantu Lubang ini Tadi yang main jet Ini untuk Mengompres Bahan bakar Agar lebih Agar bahan bakar Lebih Nyembur Lebih mengabut Pada putaran atas Nanti yang Nantinya Keluar Melewati lubang Yang ada pada Bagian sini Bagian dalam Nah ini Ini ada lubang Kelihatan Nah itu Nah ini sudah selesai Ini tinggal Proses Kemasangan Pilot jet Dan main jet Atau Perakitan Nah Nah ini ada Namanya Dexel Dexel Ini proses Mengabutannya Disini Main jet Itu yang Bagian sini Monggo Slammer Ini hanya Ini digunakan Sebagai Setelan angin Setelan angin Digunakan Ini digunakan Untuk Untuk Mengatur Besar kecilnya Angin yang Masuk Ke ruang Bakar Nantinya Bersamaan Dengan Bahan bakar Yang sudah Dikabutkan Ini namanya Kalau saya Sebut ini Roket Roket ini Digunakan Sebagai Katuk Katuk Pada Mangkuk Bensin Yang Menampung Bahan bakar Cara Pemasangannya Ini Tinggal Dimasukkan Kemudian Ini Ada Kansingan Cara Kerja Dari Pelampung Ini Itu Untuk Menutup Aliran Bensin Yang Masuk Kedalam Ini Mangkuk Karbu Ini Nah Ketika Ini Misal Kondisi Bensin Kosong Ketika Nanti Di dalam Ada Bensin Ini Akan Naik 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 Sampai Titik Tertentu Ini Akan Menutup Dan Menghentikan Aliran Bensin Yang Masuk Oke Nah Ini Batang Ini Sebenarnya Ini Sebagai TPRC Kalau Nggak Salah Apa Namanya Ini Teknologi Yang Diterapkan Oleh Honda Ke Motor Tigger Ini Fungsinya Untuk Memompap Bensin Yang Ada Di Dalam Angkuk Melalui Ini Disini Ada Nozzle Biasanya Biasanya Digunakan Pada Saat Putaran Atas Tidak Nggak Tidak Tidak Halo Halo Nah ini proses pemasangan sudah selesai Tinggal dipasang kembali ke motor Mari kita lihat Kemudian setelah proses pembersihan dan pemasangan mangkok sudah selesai Kita lanjutkan proses pemasangan Langkah pertama itu pasang kembali skepnya atau katupnya Pastikan sudah kencang Kemudian jangan lupa masukkan selang aliran bensin ke lubang yang benar Kemudian pasangkan karbu ke intake manipul Dan jangan lupa dikencangkan Setelah itu Nyalakan keran bensin dan pastikan bensin mengalir dengan lancar ke karburator Nah langsung kita cek show Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!